Selamat datang kembali di Fakta Sejarah bagian ke-6 Rahasia Mertua, Penganut Kejawen Ini dia selengkapnya karya dari Kak Evi Silma Coyolodaya memutar tubuhnya saat kereta kuda itu kembali melintas halaman Kali ini ada seorang gadis belia yang duduk di belakang kusir Berhadapan dengan anak buah demang Arya Kusuma Dari kejauhan, gadis itu tampak memandang ke arah pendopo Dengan penuh rasa ingin tahu Cepat-cepat ia menunduk saat atapannya bertemu dengan mata Coyolodaya Kereta kuda berhenti tepat di depan tangga pendopo Anak buah demang Arya Kusuma membantu gadis itu turun Coyolodaya berdiri untuk menyambut Artno Saraswati Sementara demang Arya Kusuma langsung menghampiri sang adik Dan membimbingnya memasuki pendopo Mengapa ibu tak ikut serta bersama munduk? Tanya demang Arya Kusuma setelah sang adik duduk Ibu sedang tenak badan Kakang meriang Beliau hanya berpesan agar Kakang menengoknya bila sempat Jawab Renno Baiklah, nanti kuantarkan kau pulang sekaligus menjenguk ibu Coyolodaya menyimak percakapan kakak beradik itu Ia terhanyut dalam nada suara Artno yang lembut mendayu Khas gadis kalangan priayi Yang diajari tata krama sejak dini Gerak-gerik gadis muda itu Tampak sopan dan anggun Ia tampak lebih dewasa dari usianya Yang menurut perkiraan Coyolodaya Berkisar antara 15 hingga 17 tahun Retno Saraswati mengingatkannya pada Surtini Dalam versi remaja Nah, kakang Coyolodaya ini adikku Retno Saraswati Cantik bukan? Dia tidak cantik kakang demang Dia cantik sekali Jawab Coyolodaya Retno Saraswati tersenyum sekilas Lalu menunduk malu Semburat merah mewarnai pipinya yang halus Dan berwarna kuning langsat Gadis itu tampak gelisah Saat memainkan ujung kepang rambutnya yang longgar Di atas pangkuannya Duk, kakang Coyolodaya adalah Pejuang dan pendekar yang hebat Ia adalah sahabat kakang Kedatangannya kemari Untuk mengenal dirimu lebih dekat Kakang ada urusan sebentar dengan anak buah di istal Tolong temani kakang Coyolodaya mengobrol ya Tanpa menunggu persetujuan Demang Arya Kusuma pun bangkit dari kursinya Coyolodaya melemparkan senyum penuh rasa terima kasih Pada sang tuan rumah Sementara itu hubungan antara Coyolodaya dan Retno Saraswati Kian Harijan menunjukkan keseriusan Jarak usia yang terpaut lumayan jauh Tak menjadi masalah bagi mereka Meski berusia belia Namun Retno Saraswati yang sejak kecil sudah dididik menjadi wanita sejati Bisa bersikap lebih dewasa dibanding remaja lain yang seumuran dengannya Saat Coyolodaya sudah bisa sepenuhnya menghapus bayang-bayang Surtini dari kehidupannya Ia pun memantapkan hati untuk melamar Retno Saraswati Kedua orang tua gadis itu pun langsung menerima lamaran Coyolodaya Yang mendapat dukungan penuh dari Demang Arya Kusuma Pesta pernikahan berlangsung luar biasa meriah Dan diselenggarakan dalam beberapa hari Tamu undangan datang sili berganti Termasuk para petinggi dan rekan-rekan seperjuangan Coyolodaya Salah satunya adalah Waluyo Yang membawa serta sang istri yang sedang hamil Semoga istrimu segera hamil kakang Ku harap kita bisa berpesan Kurau istri Waluyo saat menyalami kedua mempelai Jangan khawatir ya ik Kami akan mempunyai banyak anak Sampai tinggal pilih saja Mana yang mau kita jodohkan Pipi Retno Saraswati memerah Mendengar guyonan mereka Sayang sekali Kakang Suciwo keperlu pergi meninggalkan kita Kalau tidak mungkin kita juga bisa berpesan dengannya Sambung Waluyo Coyolodaya tersenyum kikuk mendengarnya Iya kakang Ayo kita duduk saja disana Banyak sekali makanan dan minuman Yang sudah aku siapkan untuk kalian Silahkan Coyolodaya menggiring mereka ke sebuah ruangan Untuk bergabung dengan keluarga demang Arya Kosuma Dan teman dekat mereka lainnya Coyolodaya merasa lega Karena bahasan tentang Suciwo akhirnya teralihkan Sepekan kemudian pesta pernikahan yang dilangsungkan di kediaman orang Tuaret Nosaraswati pun sudah usai Coyolodaya segera memboyong sang istri Ke rumah miliknya yang terletak di Tukuh Peringaci Dua hari perjalanan berkuda dari rumah sang mertua Seorang emban di bawahnya serta Atas permintaan dari sang ibu mertua untuk melayani dan menemani putri mereka Bila sang menantu berpergian Rombongan yang terdiri dari tiga buah kereta kuda itu berjalan beriringan Menembus kawasan hutan dan pedesaan Coyolodaya dan istrinya berada di dalam kereta yang terdepan Disusul oleh emban dan beberapa orang kerabat Coyolodaya di kereta kedua Kereta ketiga berisi barang-barang kesayangan milik Kretno Saraswati Yang dibawanya dari rumah orang tuanya Selain ketiga kereta kuda itu Ada juga dua orang sepukul Coyolodaya yang mengendarai kuda mereka masing-masing Senja mulai datang Jalan yang mereka lalui mulai gelap Laju kereta pun mulai tersendat Coyolodaya memerintahkan rombongannya Untuk berhenti dan mendirikan kemah di tepi hutan Agar kuda-kuda mereka dan para penumbangnya bisa beristirahat Tiga buah tenda didirikan menghadap api unggun yang terletak di tengah-tengah Mereka menikmati makan malam sambil bersenda gurau Menggoda sang pengantin baru Selesai makan malam Mereka pun masuk ke dalam tenda masing-masing untuk beristirahat Tak ada satupun yang menyadari kehadiran sosok hitam Yang mengawasi mereka sambil berdiri di puncak sebatang pohon besar Kretno Saraswati perlahan membuka matanya Saat mendengar kasa kusuk di luar tenda mereka Ia sedikit mengguncangkan bahusang suami yang masih terlelap Kakang, bangunlah Sepertinya ada keributan di luar Ujarnya gelisah Hmm Coyolodaya menggumam dengan enggan Namun lelaki itu berusaha untuk duduk Dan memasang telinga untuk mendengarkan Ada apa gerangan penyebab keributan itu? Sabto dan Hadi hilang! Teriak seseorang di luar Sabto! Hadi! Suara-suara mereka memanggil bersahutan Coyolodaya bergegas bangkit dan berlari keluar tenda Ada apa yang diribut-ribut? Ia bertanya seraya mengedarkan pandangan pada semua orang Sabto dan Hadi hilang, Doro Anehnya kuda-kuda mereka masih ada Mengasuh Retno Saraswati menjawab Para lelaki yang tidur satu tenda dengan mereka Apakah kalian tidak dipamiti saat mereka pergi? Tanya Coyolodaya Sambil memandangi tiga orang lelaki kerabatnya Satu persatu Mereka saling berpandangan dan kasak kusuk Tidak Kakang Semalam mereka berdua juga tidur bersama kami Tapi pagi tadi sudah tidak ada Jawab salah satu dari mereka Coyolodaya mengusap wajahnya sambil mendengus kencang cengkel Sudah, kita makan saja dulu Sambil menunggu mereka kembali Segera siapkan makanan dan bikinkan aku kopi Teriaknya sambil memutar tubuh dan kembali ke tenda Retno Saraswati bergegas menyusul sang suami Aneh sekali Kakang Ujarnya ragu-ragu Tak usah khawatir, Dek Paling-paling mereka sedang berjalan-jalan di sekitar sini Mencengkelkan sekali Harusnya kita segera sarapan Dan bergegas melanjutkan perjalanan Sebelum matahari keburu tinggi Dengusnya Retno Saraswati terdiam melihat kemarahan suaminya Sisi lain dari lelaki itu yang baru diketahuinya Ia bergegas keluar Dan ikut bergabung untuk menyiapkan makanan Hingga acara sarapan usai Sabto dan Hadi belum juga kembali Barang-barang mereka pun masih berserakan di dalam tenda Kerabat mereka mulai resah Coyolodaya mulai marah Ayo kita cari mereka Teriaknya kesal kepada ketiga orang lelaki kerabatnya Keempat orang lelaki itu berpencar keempat penjuru Untuk mencari Sabto dan Hadi Suara mereka bergaung di seantero hutan Mengejutkan binatang liar yang sedang mencari makan Para wanita membantu membereskan barang-barang dan tenda mereka Bersiap untuk melanjutkan perjalanan Suara teriakan para lelaki itu Semakin menjauh dan menghilang dari pendengaran Namun tiba-tiba saja terdengar Teriakan seorang dari mereka Lalu disusul oleh umpatan kemarahan dari Coyolodaya Bedebah Ulah siapa ini yang keji membunuh mereka Coyolodaya begitu murka Tak lama kemudian Keempat lelaki itu kembali ke tenda Dengan menggotong dua sosok tubuh Kalian berbalik Jangan melihat Coyolodaya berteriak kepada para wanita yang terperang Mereka mulai menangis terisak Keempat lelaki itu meletakkan tubuh Sabto dan Hadi Yang sudah menjadi mayat Berjajar di atas rumput Kondisi mereka sungguh mengenaskan Sabto mati dengan perut terbuka Dan usus yang terburai Sedangkan wajah Hadi tak bisa dikenali lagi Karena kepalanya sudah remuk Dan nyaris kepeng Siapa manusia biadab Yang membunuh dengan keji seperti ini Aku bersumpah Akan mencari dan membunuh pelakunya Teriakan Coyolodaya menggema di seluruh hutan Ia yakin sekali Tak ada binatang apapun yang membunuh manusia Dengan cara seperti itu Mereka membungkus jenazah Sabto dan Hadi dengan selimut Lalu meletakkannya di kereta paling belakang Mereka pun melanjutkan perjalanan Rombongan pengadin itu tiba dituguh peringaji Sanak saudara yang semula bahagia Menunggu kedatangan mereka Kini menjadi hujan tangis saat mengetahui Di peristiwa tragis yang menimpas Sabto dan Hadi Coyolodaya dan Retno Saraswati Terpaksa harus menunda pesta pernikahan mereka Demi menghormati Demi menghormati sanak saudara yang sedang berkabun Maafkan aku dek Pesta yang sudah kurencanakan Untuk menyambutmu Jadi batal Bisik Coyolodaya Sambil mengelus lengan Dan mengecup rambut sang istri Mereka berbaring di kamar Coyolodaya Retno Saraswati meringkuk berbantal lengan sang suami Tak apa kakang Tak ada yang menduga kejadiannya akan seperti ini Apakah kakang bisa menduga Siapa yang kira-kira punya alasan Untuk membunuh mereka Aku rasa itu bukan karena mereka Maksud kakang Mereka hanya orang biasa yang tak punya musuh Pembunuhan ini adalah sebuah peringatan buatku Dari musuhku Jawab Coyolodaya dengan yakin Musuh kakang siapa Kini Retno Saraswati beringsur duduk Dan memandangi suaminya Rambut hitam panjangnya tergerai Di atas dada Coyolodaya Musuhku hanyalah kompeni Tapi mereka tak mungkin bisa melakukan hal seperti itu Mereka hanya bisa membunuh dengan cara menembakkan pistol Atau senapan mereka Tak mungkin mereka berani berkelahi menggunakan senjata tajam Hingga merobek perut Atau menemukan kepala seperti itu Jadi Apa mereka mati dengan cara seperti itu? Retno Saraswati terperangah Suaranya terbata-bata Ia tampak mau muntah Itu sebabnya aku melarang kalian untuk melihatnya Coyolodaya menjawab pelan Retno Saraswati menjadi pucat pasi Ia memegangi dadanya yang berdegup kencang Jadi Jadi dukaanku Ada orang pribumi suruhan kompeni Yang melakukan pembunuhan ini pada mereka Sebagai peringatan untukku Orang itu pasti berilmu tinggi Tak mungkin ia bisa menyusup ke dalam tenda Tanpa terpergok dan membawa serta Membunuh dua orang lelaki sekaligus Kalau ilmunya rendahan Retno Saraswati terdiam Ia ketakutan Tak mengira akan menjadi seorang istri Dari lelaki yang mempunyai musuh Berbahaya Seperti ini Dua tahun yang lalu Sesosok bayangan berkelebat cepat Di sela pepohonan hutan ala sepati Lalu merayap masuk ke dalam ceruk gua yang sempit Gua itu terletak di atas tebing bukit kapur yang terjal Posisi mulut gua yang menghadap ke atas Dan tertutup oleh rimbunya pepohonan Membuatnya tersembunyi Dari pandangan manusia manapun Sosok itu ternyata adalah seorang perempuan cantik Dengan rambut panjang yang halus menjuntai Hingga ke lantai Perempuan itu menjerang air Di dalam sebuah mangkuk keramik besar Di atas tungku Yang terbuat dari tanah liat Diambilnya segenggam dedaunan Dari sebuah kantong kain Lalu dimasukkannya ke dalam air Yang mulai mendidih Setelah mengaduk keramuan itu Untuk beberapa saat Perempuan itu duduk bersila di atas sebuah batu Dengan gelas bambu Berisi ramuan dedaunan di hadapannya Perempuan itu pun memejamkan mata Dan mulai merapal mantra Saat air ramuan itu sudah suam-suam kuku Perempuan itu menyuapkannya Sedikit demi sedikit Pada bibir Surtini Yang terbaring pucat dan lemah Pada hari kedua Surtini sudah bisa membuka matanya Siapa kau? Mengapa aku ada disini? Tempat apa ini? Surtini tampak linglung Memandang sekeliling ruang kuah Dan berhenti pada sosok perempuan Yang duduk bersila di atas batu Nama kunyi ganda mayet Akulah yang menyelamatkanmu Dari serbuan kompeni ke desamu Ujar perempuan itu dengan tenang Lalu ia pun mengingatkan kembali pada Surtini Tentang dendamnya pada Joyo Lodaya Serta kematian suami Calon anak mereka Serta kedua orang tua Surtini Surtini menangis terisak Saat teringat itu semua Mengapa kau menolongku? Mengapa tak kau biarkan aku mati saja? Bugatnya di selat tangis Apakah benar itu keinginanmu untuk mati? Nyi ganda mayet tertawa mengejek Bahkan dari gua ini Aku bisa mencium dendam ke sumatmu Sejak kau berada di dalam rumahmu Dendam yang kau bawa hingga detik ini Lalu apakah kau benar-benar sudah melupakan dendam itu Dan mau mati begitu saja? Jangan jadi munafik Surtini Hadik Nyi ganda mayet murka Nyali Surtini menciut Ia tahu apa yang dikatakan Nyi ganda mayet adalah Suatu kebenaran Mestinya ia berterima kasih Atas pertolongan perempuan aneh itu Maafkan aku Nyi Terima kasih sudah menolongku Surtini berkata lirih Matanya berkaca-kaca menatap Nyi ganda mayet Aku akan mengembalikanmu ke desa Bila kau pikir kau bisa melanjutkan hidup sebagai pecundang Atau kau bisa tinggal di sini Mempersiapkan diri untuk menghadapi Joyo Lodaya Itu pilihanmu Katanya ganda mayet dengan lugas Aku memilih tinggal di sini Nyi Aku ingin menghabisi Joyo Lodaya Jawab Surtini mantap Bagus Sekarang habiskan minumanmu itu Lalu makan daging babi hutan yang sudah kumasak untukmu Agar tenagamu pulih Setelah itu aku baru bisa mengajarimu ilmu kanuragan Mendengar kata babi hutan Membuat perut Surtini bergecolak Namun ia merasa sangat lapar Entah sudah berapa lama saat terakhir kalinya ia makan sesuatu Ia beringsut duduk saat Nyi ganda mayet Menyodorkan songgok daging yang sudah direbus Dan dialasi dengan selembar daun jati Rasanya lumayan Entah bumbu apa yang digunakan perempuan itu untuk merebus daging itu Tekstur dagingnya sedikit liat dan agak pahit Namun Surtini menghabiskannya tak bersisa Nyi ganda mayet terkekel senang melihatnya Demikianlah Semenjak itu Setiap harinya Surtini selalu makan daging rebus Serta meminum meramuan Yang disediakan oleh Nyi ganda mayet Setelah makan Nyi ganda mayet akan melatihnya ilmu kanuragan Di tengah hutan Hingga petang tiba Saat malam Surtini diharuskan menjalani ritual Dengan cara membaca duduk bersila dengan mata terpejam Di atas batu besar Dan membaca mantra berulang-ulang hingga pagi tiba Sesekali Nyi ganda mayet meninggalkannya beberapa saat untuk berburu Hal itu menjadi rutinitas bagi Surtini Dan ia menjalannya tanpa sedikitpun mengeluh Semenjak meminum ramuan Nyi ganda mayet itu Surtini nyaris tak pernah lagi tidur Ia selalu waspada dengan mata terbuka lebar Setiap hari ia selalu mengingatkan dendam kesumatnya Pada jaya lodaya Kebenciannya kepada lelaki itu Semakin menjadi-jadi setiap kali Nyi ganda mayet Berbicara tentang lelaki bangsat itu Hingga kini Surtini terkagum-kagum dengan kemampuan Nyi ganda mayet Yang bisa mencium dendamnya Hingga membawanya tinggal di koa ini Surtini tak tahu berapa usia perempuan itu Ia hanya merasa aneh memanggil perempuan itu dengan sebutan Nyi Yang biasanya digunakan untuk memanggil seorang wanita tua Aku sudah lama hidup Sudah terlalu lama Jawab Nyi ganda mayet Suatu ketika saat Surtini menanyakannya Di sisi lain Nyi ganda mayet menatap tajam pada Surtini yang duduk bersandar di dinding goa Seraya menatap hampa pada api unggun yang menyala kecil Surtini menggeleng tanpa menjawab Surtini baru saja menyelesaikan ritualnya Lapar Tanya Nyi ganda mayet Surtini menggeleng Aku bosan Terus berada di goa dan hutan ini Nyi Kapan kau izinkan aku keluar Nyi ganda mayet melemparkan sebuah kantong ke sudut goa Ia seolah mengacuhkan keluhan Surtini Perempuan itu duduk di atas batu besar Beberapa hari lagi purnama akan bulat penuh Kita akan mengadakan persembahan Setelah itu barulah kau bisa meninggalkan goa ini Dan menuntaskan dendamu Kau bebas melakukan apa saja yang kau mau Saat itu aku rasa kau sudah cukup kuat Aku sudah tak sabar ingin segera mencari laki bajingan itu Dan membunuhnya Mata Surtini berkilat-kilat penuh kesumat Untuk apa kau terburu-buru ingin membunuhnya Lebih baik siksa hidupnya secara perlahan Kau perempuan yang bertubuh dan berwajah indah Gunakan itu untuk membuat laki itu sengsara Kematian yang cepat Atau sebanding dengan rasa sakit Yang dia berikan padamu Dia tidak pantas mendapat kematian yang cepat Surtini menunduk Ia menggumam liri Aku bahkan tak tahu dimana harus mencarinya Nyi ganda mayat terkeke Semalam aku menemuinya Melihatnya bergumul dengan istri barunya di dalam tenda Surtini terkesiap Ia memandang Nyi ganda mayat lekat-lekat Benarkah? Dimana? Dia sudah menikah? Ya Bahkan aku juga berhasil membunuh dua orang sepupunya Hahaha Perempuan itu kembali tertawa senang Suatu saat kau akan menemukannya sendiri dengan daya linwihmu Sekarang Rebuslah daging di kantong itu Kau harus makan sebelum berlatih lagi Surtini bangkit dan meraih kantong kain yang berlumuran darah Daging apa ini Nyi? Lembut sekali Tanya Surtini Sambil menekan permukaan daging yang licin dan kenyal Berwarna merah tua dan segar Itu jantung dari salah satu sepupu coyolodaya Hahaha Nyi ganda mayat tertawa keras Surtini terkejut luar biasa Dan menjatuhkan jantung itu ke lantai gua Ia tak mampu berkata-kata Wajahnya pucat pasti menahan mual Aku tak makan daging manusia Nyi Suaranya bergetar Menantangis dan keinginan untuk muntah Oh iya? Lalu apa yang kau makan sejak dua tahun yang lalu Surtini? Jangan bodoh Sejak pertama kali kau berada disini Kau sudah makan daging paha Salah satu pule kompeni yang kusayat dari salah satu pembunuh orang tuamu Bagaimana rasanya? Enak sekali bukan? Hahaha Aku pun bisa melihat kau menikmati sekali makan Daging bayi-bayi yang kuculik Daripu mereka yang kau kira sebagai daging kelinci hutan Surtini jatuh terkulai ke lantai gua Semenjak kejadian pembunuhan yang menimpa Sabto dan Hadi Kemarahan Joyo Lodaya kepada kompeni pun semakin membara Kedua sepupunya hanyalah bekerja sebagai petani dan tukang kayu Hanya warga desa biasa yang tak pernah bertempur Tak sepantasnya mereka terbunuh dengan cara keji seperti itu Hal itu membuat Joyo Lodaya semakin menggila Ia bukan hanya membunuh dengan sekali tebas pedang Atau menembakkan satu peluru dari pistol hasil rampasannya Namun juga merusak wajah dan mencacah tubuh para korbannya Ia memperlakukan para korbannya Seperti cara Sabto dan Hadi menjemput ajal Tentu saja hal itu membangkitkan kengerian sekaligus kemarahan para kompeni Bahkan Kapten Houston van de Kort Sampai mengadakan sayang bara berhadiah ratusan keping gulden dan emas Kepada siapa saja Yang berhasil mempersembahkan kepala Joyo Lodaya untuknya Sampaian gila kang Nama sampaian sekarang kondang disebut dimana-mana Dan jadi buruhan kompeni dengan harga selangit Hati-hati kang Waluyong meringatkan saat Joyo Lodaya Mengunjungi sahabatnya itu Joyo Lodaya hanya tersenyum Ia meletakkan rokok kreteknya di atas asbak yang terbuat dari potongan bambu Yang permukaannya telah dihaluskan Di rahinya Gelas kopi yang disajikan oleh nyai ambar sari Istri Waluyong Mereka telah merusak pesta pernikahanku kang Pesta yang sudah kurencanakan berbulan-bulan namanya Berantakan karena peristiwa pembunuhan itu Keluarga besarku berkabung Bahkan istriku menjadi trauma Dan ketakutan setiap kali ku tinggal pergi seperti sekarang Ya aku bisa mengerti Mereka seperti sengaja meneromu Tepat dari pernikahanmu Ujar Waluyo Itulah Namun meski demikian Aku tak pernah gentar menghadapi mereka Jawab Joyo Lodaya Lelaki itu kembali meraih rokoknya Menghisap dan menghembuskan asapnya Membentuk lingkaran-lingkaran yang semakin memudar Kalau aku dalam posisi seperti cengretno Pasti aku juga akan sangat ketakutan kang Dia kan masih muda beli ya Anak pria ayu pula Apalagi nanti Kalau dia sedang hamil tua Seperti aku ini Setelah nyai ambar sari seraya mengelus perut buncitnya Retno juga sudah hamil nyai Hamil besar juga Sama sepertimu Jawab Joyo Lodaya Dengan senyum mengembang lebar Nyai ambar sari membelalak dan tersenyum senang Benarkah? Ia menatap sang suami Mungkin kita bisa berpesan dengan mereka kakang Ucarnya antusias Waluyo tertawa Ia menjabat tangan Lodaya Dan tangan kirinya menepuk-nepuk lengan sahabatnya itu Selamat kang Lalu berpaling pada istrinya Ya semoga saja Lalu dimanakah jengretno sekarang? Tanya nyai ambar sari Di rumah dembang Arya Kusuma Kakak iparku Ia yang meminta retno untuk tinggal di sana Setidaknya sampai anak kami lahir Memang lebih baik begitu Ia aman berada di sana Demang Arya Kusuma Akan menjaganya selama aku tak ada Waluyo dan istrinya menganggup berbarengan Memang sangat berbahaya Bila retno tinggal tanpa joyo Lodaya di rumah mereka Apalagi bila sang suami adalah Burunan tentara company Jadi Apakah kita akan tetap menjalankan rencana semula? Tanya Waluyo Tentu saja kita A Belum sempat joyo Lodaya menyelesaikan kalimatnya Tiba-tiba terdengar berondongan tembakan dari arah halaman Nyai ambar sari menjerit ketakutan Waluyo segera menyambar lengan sang istri Dan menariknya untuk menunduk di bawah meja Joyo Lodaya sigap menarik sebuah kursi dan melindungi tubuhnya Ia menggenggam erat pedangnya Pintu depan roboh Ditendang oleh beberapa tentara Belanda Mereka segera menyebar di dalam ruang tamu itu Ruangan berukuran 3x5 meter itu Seketika terasa sesak Joyo Lodaya menghitung sekilas Ada sekitar 10 orang tentara dengan senapan terkokang Sedang mengepung Dan mengarahkan senjatanya ke arah mereka bertiga Menyerahlah kalian semua Berdiri dan angkat tangan Bendak salah satu dari tentara itu Waluyo memegangi lengan dan pinggang sang istri Untuk membantunya berdiri Nyai ambar sari menangis Kemetaran Seraya memegangi bagian bawah perutnya Kedua kakinya terasa goyah Joyo Lodaya meletakkan pedangnya dengan hati-hati Di permukaan lantai kayu Lalu ia berdiri perlahan sambil mengangkat kedua tangannya Angkat tanganmu Bendak tentara itu lagi ke arah Waluyo Yang masih memegangi sang istri Tolong Lihatlah istriku sedang hamil Dia Buar Satu tembakan menyalak dari pistol tentara itu Bersamaan dengan teriakan histeris nyai ambar sari Tidak Perempuan itu limbung tak kuat menahan tubuh suaminya Yang merosot perlahan ke lantai Sebutir peluru melubangi dada kanannya Darah segar mulai bergolak keluar dari mulut Waluyo Nyai ambar sari terjatuh Dengan bau Dan Kepala sang suami yang menyandar Di perut puncitnya Wanita itu mengadu sekali lagi Saat punggungnya menghantam sebuah kursi di belakangnya Air mata nyai ambar wati Semakin deras mengalir Tentara itu kembali mengangkat pistolnya Dan mengarahkannya kepada nyai ambar sari Hentikan Joyo Lodaya marah luar biasa Cepat kilat ia merunduk untuk menyambar pedangnya Semua senapan tertuju kepadanya Dan memberondongnya dengan tembakan beruntun Sebuah kanehan terjadi Semua peluru itu mental Tak ada yang masuk ke dalam kulitnya Peluru-peluru itu jatuh ke lantai kayu Dengan suara yang berisik Saat mulai menyentuh permukaan kulitnya Semua orang di ruangan itu terjengang Termasuk waluyo Dan nyai ambar sari Untuk pertama kalinya Di depan mata mereka membuktikan sendiri Bahwa Joyo Lodaya Kebal senjata Lelaki itu menjadi semakin beringas Dengan pedang di tangan Ia merang sekarah para tentara Dan menghunus pedangnya Satu persatu para tentara itu Ambruk ke lantai Dengan kepala terpenggal Pinggang terpotong Atau lengan yang menjadi puntung Teriak kesakitan Jeritan ngeri Bercampur baur dengan suara senapan Yang menyalak Dan teriakan Joyo Lodaya Suasana menjadi kacau balau Darah membanjiri seluruh ruangan Waluyo menggelosor di pangkuannya Ia ambar sari yang jatuh pingsan Beberapa menit kemudian Suasana menjadi hening Semua tentara Belanda itu Telah kehilangan nyawanya Ruang tamu telah menjelma Menjadi ajang pembantayan Joyo Lodaya mengelap pedangnya Dengan seragam Salah satu tentara Lalu menyarungkannya kembali Ia berjalan menghampiri Waluyo Dan bersimpu di hadapan sahabatnya itu Tolong selamatkan anak dan istriku Sudah tak aman lagi baginya Bila berada di sini Mereka Pasti akan kembali Anggaplah mereka seperti Keluargamu sendiri Susah payah Waluyo mencoba berkata Di selah darah segar yang memenuhi Rongga mulutnya Joyo Lodaya mengangguk Akan aku jaga mereka dengan sepenuh hati Kang Jangan khawatir Kang Pergilah dengan tenang Ia tahu Waluyo tak bisa tertolong lagi Digenggamnya tangan Waluyo Bertepatan dengan hembusan nafas terakhirnya Bersambung Nantikan lanjutannya hanya di Fakta Secara Terima kasih untuk KF Wiselman Terima kasih teman-teman Yang sudah meluangkan waktunya Untuk menyimak kisah ini Di Fakta Secara Wassalamualaikum Wr Wb Sampai jumpa di bagian berikutnya 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 Sampai jumpa di bagian berikutnya